Ahli waris jenazah yang dimakamkan di Bong Cino atau Maikam Tionghoa yang ada di Jalan Hayamburu, Kejambatan Manguharjo, Kota Madiun mulai membongkar maikam leluhurnya. Mereka ingin memindahkan maikam tersebut ke tempat lain. Lantaran area Bong Cino akan dibangun Rusunawa tahap ketiga. Di lokasi ada setidaknya beberapa maikam yang kemudian telah dibongkar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada wartawan kami dari Tribun Jatim, Sofian Chandra Arief Sakti yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Sofian. Halo, selamat siang Rakan Nila. Halo, selamat siang Tribuner. Sofian, berdasarkan pantauan Anda, sejauh ini sudah berapa persen maikam yang dipindahkan? Ya, dapat dilaporkan Nila, pemerintah Kota Madiun ini telah mengumumkan kepada ahli waris yang berada di maikam Tionghoa atau parga Kota Madiun, sering menyebutnya Bong Cino, bahwa di maikam tersebut akan dibangun merusunawa tahap tiga. Untuk itu, Pemkot Madiun ini mengumumkan kepada ahli waris agar memindahkan para leluhurnya yang ada di maikam tersebut untuk dipindahkan ke taman makam pahlawat, maksudnya di taman lain, karena akan dibangun rusunawa. Mulai kemarin sudah ada beberapa ahli waris yang memindahkan secara mandiri. pada hari Kamis kemarin ada dua, lalu hari Jumat ini ada sekitar tiga yang memindahkan makam leluhurnya. Untuk Pemkot Madiun sendiri membatasi sampai bulan Januari Nila, kalau memang belum dipindahkan oleh ahli waris, pemindahan ini akan dibantu oleh pemerintah Kota Madiun, nanti akan dipindah atau dibongkar secara massal, yang nantinya akan dipindahkan ke makam pahlawan yang ada di seberang jalan Nila. Nantinya akan dibuatkan satu liang lahat, sehingga nanti ketika ada ahli waris yang ingin ziarah atau menengkok makamnya, bukan lagi di tempat yang lama, melainkan ada di makam baru yang ada di seberang jalan yang masih ada di Kelurahan Manguharjo Nila. Ya, kemudian apa yang melatar belakangi adanya pembangunan Rusunawa di Makam Bongcino ini? Ya, pemerintah Kota Madiun sendiri sebenarnya sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat untuk pembangunan Rusunawa yang didiai APBN ini, sedangkan pemerintah Kota Madiun berkewajiban untuk menyediakan lahan Nila. Dari beberapa lahan yang dimiliki oleh Pemkot Madiun, Pemkot ini memilih bongcino tersebut untuk dijadikan Rusunawa. Salah satu yang melatar belakangi adalah karena banyaknya rumah semipermanen yang berdiri ilegal di atas bongcino tersebut. Jadi banyak tunawisma inilah yang memanfaatkan bongcino tersebut untuk mendirikan rumah semipermanen di atasnya. Memang bongcino ini sudah tidak ada penguburan lagi sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, karena lahan ini sudah penuh inilah. Oleh kesempatan tersebut, para tunawisma ini memanfaatkannya, mendirikan rumah semipermanen yang sudah puluhan tahun ada di situ. Dan karena pemerintah kota ini ingin menghilangkan kesan kumuh di sudut-sudut kota, akhirnya pemerintah kota ini akan meratakan bongcino tersebut dan akan didirikan Rusunawa yang rencananya akan berlantai lima. Untuk informasinya, apakah sudah diketahui kapan rencananya pembangunan Rusunawa ini, kemudian targetnya akan bisa selesai dan bisa difungsikan mulai kapan? Sofian? Ya Nila, untuk targetnya sendiri, bulan Januari ini lahan sudah tersedia Nila, sehingga pada bulan Februari 2022 nanti, pembangunan Rusunawa tersebut akan bisa dimulai dan tahun itu juga ditargetkan bisa selesai. Ini calon pohonnya sendiri adalah orang-orang tunawisma yang ada di bongcino tersebut, yang sebelumnya mendirikan rumah-rumah semi-permanen, nantinya akan otomatis atau diprioritaskan untuk bisa menghuni Rusunawa yang baru tersebut Nila. Asalkan mereka memiliki KTP Kota Madiun atau dengan kata lain, yang berhak untuk menghuni dari Rusunawa tersebut adalah warga Kota Madiun. Baik, terima kasih banyak Sofian Chandra, wartawan Tribun Jatim atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Toto Sukiharto Saudara. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini ada dua. Tidak dibengkar secara mandi itu oleh dua. Dalam rangka apa ini, Toto? Ini sebagai persiapan dari pemerintah kota untuk membenahi lingkungan di sekitar dunia. Cukup umur. Lentang nanti dengan adanya pemerintahan ini, kita mengubah kawasan kumuh yang dihuni masyarakat ini lebih baik lagi. Total ada berapa makam Pak di sini? Yang nantinya akan dibongkar. Pusat penghitungan kami ada 117. 117 ya. Nanti targetnya, kapan Pak selesai? Target kita untuk pembongkaran sampai Januari, Januari awal. Januari awal. Karena kegiatan dari pusat dari sekitar tenaga di bulan Januari sampai bulan. Total dari itu, Pak, yang sudah dibongkar ada berapa? Jadi itu mandiri atau memang ada fasilitasi dari pemerintah kota? Jadi terkait dengan rencana pemindahan makam ini, ada beberapa alternatif. Yang pertama, kita serahkan kepada Aliwaris. Kita juga sosialisasi lewat pak hibuan BMM, Matium, juga langsung kepada Aliwaris. Terus ini Pak Lura sama ketua LPNK juga sangat intens, dan saya sering-sering berkembang tinggal di bulan Januari sampai.